Jangan tentang pengalaman riset selama PhD, nantinya saya akan mencoba untuk mengkaitkan antara riset saya dengan pengalaman saya tentang PhD ini. Mulai dari bagaimana saya meng-approach riset, bagaimana membuat pertanyaan penelitian, mengembangkan metode, analisis, dan juga diskusi. Oke, ini disclaimer. Ini sebenarnya disclaimer saja. Kalau fokus saya adalah pengembangan metodologi di business forecasting. Jadi pendekatannya lebih ke kuantitatif, condong, ke induktif. Jadi saya tidak menggunakan hipotesis. Jadi saya punya pertanyaan penelitian, saya propose bagaimana cara solusinya, saya eksplor di simulasi, eksperimen, baik di data yang benar sama data yang saya buat. Nanti baru dianalisis selanjutnya. Jadi saya tidak punya hipotesis. Menggunakan simulasi, jadi menggunakan metode, lalu juga menggunakan analisis empiris. Jadi ini tidak bisa digeneralisasi, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman kayak misalnya tadi ada teman-teman dari akutansi atau manajemen yang lebih ke empirical, pendekatannya lebih ke empiris, mungkin bisa berangkatnya dari hipotesis dulu, baru nanti di menggunakan regression atau apa untuk membuktikan hubungan antar variable. Jadi mungkin ini tidak bisa digeneralisasi, cuma bisa menjadi tambahan ilmu, teman-teman tambah wawasan bahwa ada riset yang kayak gini. Saya akan mulai dengan pertanyaan penelitian, karena ini merupakan yang sangat-sangat-sangat krusial. Jadi kalau ada teman-teman yang ambil master atau ambil skripsi, saya harus tanya dulu pertanyaannya apa nih. Kalau dia sudah mulai cerita panjang masa akhirnya, saya akan tanya pertanyaannya apa. Karena itu akan menjadi dasar ketika kita melakukan riset. Nah, di pertanyaan penelitian itu sebenarnya kita mencari riset gap. Jadi riset gap itu ditemukan dari inkonsistensi antara teori dan kenyataan. Misalnya kita punya teori A, itu bisa menjelaskan fenomena Z, tapi teori A itu tidak bisa menjelaskan fenomena Z star, Z bintang. Berarti teorinya itu kurang robust nih, kurang bisa menjelaskan fenomena secara umum, secara umum secara general. Kita kan maunya, kok bikin teori kan kok bisa secara general mungkin gitu ya. Nah, ini yang sebutnya tidak robust, sehingga kita perlu menjelaskan kenapa kok tidak bisa menjelaskan fenomena Z star tadi. Sehingga yang kita propose nantinya itu menjadi lebih teori yang lebih robust, lebih kuat gitu, yang lebih bisa tahan banting, diuji dari beberapa fenomena gitu. Ini salah satu bentuk, apa ya, saya membuat representasi dalam bentuk figur. Nah, kita ada teori kenyataan, kenyataan tidak konsisten gitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga dari kajian pustaka gitu. Kita bisa melihat teori ini dari, eh sorry, teori dari kajian pustaka. Jadi kita baca di data review dari banyak paper gitu ya, kita bahas dengan teorinya. Nah, dan kita juga lihat dari kenyataannya gimana, biasanya dia riset empiris nih. Teman-teman empiris biasanya kan melakukan, menguji apakah teori A bisa di, teori A bisa di, teori A yang cocok untuk UK misalnya bisa diterapkan di Indonesia gitu ya. Jadi itu, itu ditemukan di kajian pustaka. Atau kalau misalnya teman-teman lebih advance lagi, bisa menemukan masalah itu dari wawancara gitu. Jadi, itu lebih dari pendekatannya induktif ya. Jadi, banyak, ini salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketidak konsistenan ini. Sehingga riset yang kita lakukan itu menjadi riset yang bermanfaat untuk riset community. Nah, saat melakukan kajian pustaka ini, kita harus berpikir kritis gitu. Dan yang paling gampang, yang menurut saya yang paling gampang adalah compare dan kontras gitu. Jadi, kita harus bisa melakukan persamaan dan perbedaan antara paper-paper yang kita baca gitu. Kalau kita punya 10 paper, kita bisa mengkompokkan mana, persamaan apa sih antara paper 1, 3, 5 misalnya, atau perbedaan apa sih antara paper 2, 4, 7 gitu. Jadi, itu kunci-kunci penting untuk kita bisa berpikir kritis. Nantinya kita bisa menemukan inkonsistensi tadi, dan akhirnya akan menemukan riset gap gitu ya. Nah, ini cara saya, ini cara saya menguraikan atau menemukan riset gap. Karena saya, riset saya kan yang metodologi. Jadi, saya mulainya biasanya dari yang riset yang paling baru gitu ya, dari metodologi tersebut. Saya tarik ke belakang sampai pertama, sampai pertama kali metode itu temukan gitu. Jadi, saya mencoba untuk mengurutkan secara konologi bagaimana teori itu bisa dikembangkan gitu. Dan alasan kenapa teori itu sampai sekarang jadi teori gitu. Jadi, contoh kalau teman-teman paham tentang, kalau teman-teman ingat misalnya tentang maksimum elektrikut gitu ya. Itu kan dibuat dari Fischer tahun 1920. Pengembangannya kan sudah jauh banget ya sampai sekarang. Nah, itu saya coba membaca dari yang sekarang sampai yang 1920. Saya cari artikel 1920 untuk memahami apa sih intuisi di belakang itu gitu. Apakah masih sama sama sekarang? Apakah pengembangannya itu mengikuti intuisinya dari yang intuisi awal? Apakah intuisi awal ini masih relevan sama situasi sekarang? Jadi, kayak gitu bagi saya dengan kita membuat konologi itu jadi lebih gampang aja gitu. Membagi-membaginya, membentuk argumentasinya itu jadi lebih mudah. Lalu juga bisa merangkum risetnya dalam sebuah tabel. Jadi, saya menemukan paper dari teman saya. Itu jadi menggunakan tabel untuk melakukan literature review. Dan itu menurut saya cukup bermanfaat ya. Atau kita juga bisa mencari asumsi-asumsi dari teori tersebut. Asumsi secara eksplisit maupun implisit gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingat, kalau di regresi kita asumsi dasarnya kan error-nya normal, terus error-nya normal, tidak ada korelasi dengan variable independent, dan lain sebagainya. Kalau misalnya salah satu itu terviolet gitu ya. Violated gitu ya. Jadinya kan kita harus melakukan sesuatu. Jadi, hamil-hamil sama kayak gitu. Teori itu pasti punya asumsi. Karena apa yang kita, teori itu kan hanya merepresentasikan dunia ini secara simpel ya. Jadi, dia itu hanya sebuah model yang tidak bisa meng-capture semuanya. Nah, sehingga apa yang membuat kita lebih mudah gitu untuk membuat teori. Jangan membuat asumsi. Nah, pasti ada asumsi-asumsi yang eksplisit, ada asumsi yang implisit. Nah, di sini saya menggabas bahwa yang implisit ini penting karena... Nanti Yoke mungkin saya akan bahas. Oke, yes. Jadi, implisit ini penting karena apa? Karena ini yang bagi saya, menurut saya, ini pertanyaan-pertanyaan yang publishable. Karena orang-orang menganggap itu sebagai taken for granted gitu. Kayak menganggap asumsi itu, semua orang kayak, oh yaudah, diterima aja. Kalau misalnya kita bisa men-challenge itu, kenapa enggak gitu. Jadi, kita men-challenge status quo. Untuk teman-teman social science, biasanya pertanyaan penelitian ini di formasi dilanjutkan ya. Jadi, tidak hanya penelitian, dilanjutkan dengan hipotesis gitu. Nantinya akan dilujik secara statistik. Ini contoh bentuk dalam kajian pustaka dalam tabel. Jadi, ini kan jadi kita sudah mengumpulkan paper nih. Terus, kita akan melakukan sintesa kan. Berarti, mengumpulkan mana yang sama, mana yang beda. Terus, dikelompokkan dari beberapa variable di sini gitu. Jadi, ini menunjukkan bahwa kita sudah berpikir klipis. Contoh nih, ini untuk contoh dari paper pertama saya ya. Jadi, kan permasalahannya apa yang di literatur bahwa performa dari metode for higher forecasting yang baru ini kurang konsisten gitu. Nah, ada asumsi dasar yang di higher forecasting itu general ya. Dari pertama kali dibuat tahun 1960, enggak dibuat juga sih. Yang pertama kali dilakukan gitu ya tahun 1960 sampai sekarang itu adalah koherensi. Yaitu, the forecast at the lower level, add up to the upper level. Dan orang menganggap bahwa koherensi itu yes is gitu, kayak yaudah gitu aja, enggak usah di debat lah gitu. Tapi di sini, saya mencoba untuk mendebatnya bahwa ternyata koherensi itu tidak pasti gitu. Karena kita mencoba untuk mengestimasi dari koherensi itu sendiri gitu ya. Jadi, pertanyaan, jadi tidak mudah nih untuk menemukan koasumsi dasar ini. Karena saya membutuhkan sekitar satu setengah sampai dua tahun untuk bisa memahami bahwa koherensi ini adalah asumsi dasar dari higher forecasting. Jadi, harus sabar gitu ya kalau di PhD, kalau riset itu memang harus sabar gitu. Jadi, oh ya, ini pesan dari teman saya yang sangat-sangat saya ingat sampai sekarang. PhD itu bukan sprint, PhD itu maraton. Jadi, pelan-pelan tapi steady gitu ya, perseverance gitu. Jadi, bukannya kita harus lari cepat gitu, enggak. Jadi, pelan-pelan satu-satu diselesain, nanti akhirnya ketemu juga gitu. Ini pengalaman pribadi aja. Kalau kita di, saya ingat S1, S2, S3 itu pertanyaannya apa aja gitu ya. Nah, di S1 itu pertanyaannya lebih cocok. Nah, biasanya sih lebih ke what question. Jadi, apakah ada hubungan antara variable A dan B, apakah ada hubungan antara variable B dan C dan lain sebagainya. Cukup deskriptif gitu ya. Dan itu cukup bagi saya. Menurut saya sekarang sih itu cukup untuk anak S1. Karena, enggak perlu muluk-muluk harus lebih. Karena yang penting ada tahu bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita melakukan analisis gitu ya. Atau kita bisa berpikir kritis terhadap literatur yang tidak ada gitu. S2, pertanyaannya adalah to what extent. Jadi, pada situasi apa? Karena saya di S2-nya lebih ke metodologi ya. Jadi, pada situasi apa metode A ini bekerja baik. Pada situasi apa metode A ini bekerja tidak baik gitu ya. Nah, itu S2 itu lebih ke sana, lebih naik dikit gitu. Quatnya itu ditambahin dikit to extent. Jadi, lebih luas gitu ya. Nah, S3 ini, ini bagi saya sih leaping. Jadi, lebih jauh lagi pertanyaannya lebih how. Jadi, kalau how itu kan bisa menjawabnya banyak hal ya. Why-nya juga masuk di sana. Bagaimana kita melakukan, mengasih solusinya. Bagaimana kita menyelesaikan fenomena itu. Dan lain sebagainya. Ini lebih luas, lebih kompleks. Tapi juga biasanya lebih detail aja gitu. Ini bagian pertanyaan pribadi, tapi mungkin bisa jadi acuan teman-teman bahwa kalau misalnya mau membuat proposal S3, jangan pakai buat lagi pertanyaannya. How? Jadi, kemarin saya bantu teman saya yang dia anak pertanian. Dia harus S3 gitu. Di S3, dia daftar kewageningan. Terus, dia kesulitan membuat proposal. Saya bantu. Pertanyaannya dia what? Terus, saya langsung ganti. Jangan, mbak, pakainya how. How itu lebih advance. Jangan, secara, secara apa ya? Secara marketing gitu ya. Itu lebih menarik gitu. Kalau dilihat oleh profesor gitu ya. Jadi, untuk teman-teman yang mau buat proposal S3, kalau bisa pakainya how. Atau yang lain ya, jangan what lagi gitu. Jadi, kalau what itu udah bukan levelnya gitu ya. Jadi, itu untuk pertanyaan penentian. Setelah kita tahu.